Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kalian suka dengan video-video kami jangan lupa untuk subscribe channel santri story official agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami lainnya Mansur al-halaj nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Hussein bin Mansur al-halaj seorang ulama sufi yang lahir di kota Tur Iran Tenggara pada tanggal 26 Maret 866 al-halaj seorang keturunan Persia kakeknya penganut Zoroaster dan ayahnya seorang muslim yang taat al-halaj merupakan ulama besar sufi pada abad ke-9 dan ke-10 ia mulai dikenal banyak orang lantaran kalimat yang diucapkannya Anna al-haqq atau akulah kebenaran ucapan yang akhirnya membuat dia dieksekusi mati secara brutal bagi sebagian ulama Islam pada masa itu kematian al-halaj di justifikasi dengan alasan bid'ah sebab menurut pandangan ulama yang bertentangan dengan al-halaj berpendapat bahwa seorang manusia tidak bisa bersatu dengan Allah dan karena kalimat Anna al-haqq adalah salah satu nama Allah menurut mereka ini berarti bahwa al-halaj menyatakan ketuhanannya sendiri ulama sufi dan para tokoh-tokoh sufi pada masa itu juga sangat terkejut dengan pernyataan al-halaj karena menurut ulama sufi yang lain al-halaj semestinya tidak boleh mengungkapkan berbagai misteri atau rahasia ilahi kepada orang awam meskipun ia tidak punya banyak dukungan kaum sufi di zamannya namun hampir semua syekh sufi sesungguhnya memuji dirinya Syekh Atar dalam kitabnya Tadkirah al-Awliyah menyatakan saya heran bahwa kita bisa menerima semak belukar terbakar yakni mengacu pada percakapan Allah dengan Nabi Musa alaihi salam yang menyatakan aku adalah Allah serta meyakini bahwa kata-kata itu adalah kata-kata Allah tetapi tidak bisa menerima ucapan al-halaj akulah kebenaran padahal itu kata-kata Allah sendiri Syekh Jalaluddin Rumi dalam syairnya juga mengatakan kata-kata akulah kebenaran adalah pancaran cahaya di bibir Mansur al-halaj sementara kata-kata akulah Tuhan yang keluar dari mulut Fir'aun adalah ke zaliman di tahun 913 Masehi adalah titik balik bagi karya spiritual seorang al-halaj dan pada 912 Masehi ia pergi menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya dan terakhir kalinya yang berlangsung selama dua tahun dan berakhir dengan diraihnya kesadaran tentang kebenaran dan di akhir tahun 913 Masehi inilah ia merasa bahwa hijab-hijab ilusi telah terangkat dan sudah tersingkat hal ini yang menyebabkan dirinya bertatap muka dengan sang kebenaran al-hak dalam keadaan ekstase inilah yang akhirnya membangkitkan dalam dirinya keinginan dan hasrat untuk menyaksikan cinta Allah kepada manusia sore hari di jalan-jalan kota Baghdad di pasar dan di masjid-masjid seruan aneh yang keluar dari mulut al-halaj pun terdengar yang berbunyi Wahai kaum muslimin bantulah aku selamatkan aku dari Allah Wahai manusia Allah telah menghalalkanmu untuk menumpahkan darahku bunuhlah aku kalian semua bakal memperoleh pahala dan aku akan datang dengan sukarela aku ingin si terkutuk ini dibunuh ampunilah mereka tetapi hukumlah aku atas dosa-dosa mereka namun justru seruan dari al-halaj ini malah mengilhami banyak orang untuk menuntut adanya perbaikan dalam kehidupan di masyarakat mereka karena kehidupan sosial kala itu menimbulkan banyak kesenjangan antara masyarakat bawah dan para penguasa banyak masyarakat yang menuntut agar halifah menegakkan kewajiban yang diembankan Allah dan Islam atas dirinya sementara itu masyarakat lain juga menuntut adanya reformasi dalam masyarakat sendiri namun celakanya pihak penguasa pun akhirnya menuduh bahwa al-halaj adalah sumber dari banyaknya aksi-aksi pemberontakan yang dilakukan masyarakat kala itu pihak penguasa pun semakin geram dengan banyaknya masyarakat yang menganggap al-halaj sebagai Imam Mahdi dan juru selamat walaupun banyak murid-murid al-halaj adalah penguasa dan orang terdekat halifah hal itu sama sekali tak membantu kalau posisi halaj aman beragam upaya telah dilakukan para murid al-halaj agar halifah tidak memburunya namun semua usaha dan negosiasi tampak sia-sia saja al-halaj pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara kurang lebih delapan sampai sembilan tahun selama di dalam tahanan banyak masyarakat yang mendukung al-halaj yang menemuinya untuk membawakan makanan dan selimut untuknya dan ada juga masyarakat yang datang karena ingin berkonsultasi prihal masalah pribadi mereka semakin hari bahkan semakin banyak masyarakat yang ingin menemuinya sehingga antrian panjang di depan tempat di mana al-halaj ditahan pun setiap harinya selalu dipenuhi banyak orang dengan alasan faktor keselamatan lah akhirnya al-halaj dilarang untuk dicenguk selama lima bulan setelah masyarakat dilarang untuk menemui al-halaj Ibnu atau dan Ibnu hofif yang merupakan santri halaj pun mengirimkan surat kepadanya dalam suratnya Ibnu atau mengatakan Wahai Syekh mintalah maaf atas segala ucapanmu agar engkau bisa bebas dan al-halaj pun menjawab suruh ia yang mengatakan hal ini untuk meminta saya maaf Ibnu ataupun seketika menangis saat mengetahui jawaban dari al-halaj dan mengatakan kita bahkan tidak memiliki secuil pun derajat dibanding dengan al-halaj dan diriwayatkan pada malam pertama halaj di penjara para penjaga tahanan datang keselnya al-halaj namun para penjaga tidak menemukannya disana semua penjaga dikerahkan namun ia tetap tidak ditemukan namun ketika fajar mulai menyingsing betapa kagetnya para penjaga ketika tiba-tiba al-halaj sudah ada di dalam selnya di pagi itu tak seorang pun dari penjaga tahanan yang berani menanyakan keberadaan al-halaj di malam harinya dan di malam kedua para penjaga juga tidak menemukan al-halaj kali ini bukan cuman al-halajnya saja yang sudah tak nampak bahkan ruang tahanan atau kamar tahanan al-halaj pun juga ikut hilang hal ini yang membuat para penjaga tahanan sebenarnya takut dengan al-halaj dan barulah pada malam ketiga para penjaga menemukannya berada di dalam selnya kembali para penjaga pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya wahai syah dimanakah engkau pada malam pertama dan dimana engkau bersama sel ini di malam kedua kini engkau dan sel ini telah kembali tanda-tanda apa ini wahai syah al-halaj pun tersenyum dan menjawab di malam pertama aku berada di dalamnya robku karena itulah aku tidak berada di sini pada malam kedua robkulah yang berada di sini maka aku beserta ruang sel ini pun tiada dan di malam ketiga aku dikirim kembali agar hukum dapat ditegakkan dan di malam berikutnya halaj berkata kepada para tahanan lain wahai para tahanan maukah kalian aku bebaskan dari belenggu penjara ini mengapa tidak engkau bebaskan saja dirimu sendiri dari sini jawab para tahanan aku adalah tahanan Allah aku adalah pengawal keselamatan jika kalian mau aku dapat membebaskan kalian hanya dengan satu isyarat tunjukkan kepada kami balas para tahanan dan al-halaj pun akhirnya membuat satu isyarat dengan jari telunjuknya dan seketika belenggu rantai tahanan mereka pun terbuka lalu bagaimana caranya kami kabur kalau pintu sel terkunci tanya salah satu tahanan al-halaj pun tersenyum sambil mengusap kepala tahanan itu al-halaj membuat satu isyarat lagi hingga tembok belakang penjara pun seketika terbuka sekarang pergilah kalian semua dan temui keluarga kalian ucap halaj apa maksudmu kenapa engkau tidak ikut pergi bersama kami balas para tahanan tidak aku punya rahasia dengannya yang bisa diungkapkan di tiang gantungan seru halaj semua tahanan pun memeluk dan mencium tangan al-halaj seraya mengatakan siapa engkau sebenarnya pergilah kalian sebelum para penjaga itu masuk para tahanan pun langsung bergegas pergi tanpa mengetahui siapa yang menjadi sosok penolongnya dan keesokan harinya para penjaga bukan main kagetnya mengetahui para tahanan lain selain halaj sudah tidak ada di tempat dan penjaga pun bertanya kepada al-halaj kemana perginya mereka semua dengan santai ia menjawab aku telah membebaskan mereka lalu kenapa engkau tidak ikut pergi Allah punya alasan untuk mencemoh aku maka aku tidak pergi jawab al-halaj beberapa tahun berlalu setelah kejadian itu hari dimana ulama sufi kondang itu sudah saatnya dieksekusi para al-halaj kemudian membawa halaj keluar dari ruang tahanan untuk kemudian disalib dengan tiga belas belenggu yang berat yang mengikat dirinya dengan tiga belas belenggu yang berat yang mengikat dirinya al-halaj tetap melangkah tegap sepanjang jalan sambil melantunkan baik-baid syair kekasihku tak bersalah diberikannya aku anggur terbaik seperti dia laksana tuan rumah yang ramah melayani tamunya dan kala perjamuan telah berakhir dia menghunus pedang dan kafan pun digelarnya itulah takdir bagi ia yang meneguk anggur lama di musim panas bersama singa tua dan sesekali ia mengatakan dengan lantang ana al-haq para guru dan sahabat-sahabatnya yang berjalan mengiringi al-halaj seperti seh junaid dan seh asyiblim menasihati dia agar menahan diri namun al-halaj sama sekali tak menghiraukan nasihat sahabatnya itu ia masih saja mengulang seruannya ana al-haq setiap saat dan gara-gara itulah para ulama yang memang berseberangan dengan halaj mengeluarkan fatwa kufur kepada halaj dengan ketentuan melanggar agama dan dapat dihukum mati secepatnya dan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh para ulama pun diserahkan kepada halifah muqtaddirbillah namun halifah tidak langsung menyetujui eksekusi mati untuk halaj sebelum syekh junaid al-bagdadi yang merupakan sahabat al-halaj menyetujuinya dengan sangat berat hati syekh junaid al-bagdadi pun melepas pakaian kesufianya dan memakai pakaian keulamaan sambil menahan tangis syekh junaid mengatakan kepada halifah menurut hukum syariat islam syekh mansur al-halaj dapat dijatuhi hukuman mati tetapi menurut ajaran rahasia kebenaran Allah mahatahu setelah mendengar persetujuan syekh junaid al-bagdadi halifah pun segera memerintahkan para al-gojonya untuk melakukan eksekusi dan ketika para al-gojo membawa halaj ke tiang gantungan ia terlebih dulu mencium kayunya dan menaiki tangganya sendiri bagaimana perasaanmu? tanya al-gojo mi'rajnya seorang kesatria adalah di tiang gantungan jawab al-halaj sambil menghadap ke arah qiblat halaj mengangkat kedua tangannya dan mengatakan apa yang diketahuinya tak seorang pun mengetahuinya sekelompok orang pengikutnya lalu bertanya bagaimana dengan kami yang merupakan pengikut setiamu dan bagaimana pula dengan mereka yang hendak merajamu kalian hanya mendapat satu pahala karena berperasa gak baik terhadapku sedangkan mereka mendapat dua pahala karena mereka digerakkan oleh kekuatan iman terhadap Allah untuk menjaga kelurusan hukum-hukum Allah kemudian ashibli yang merupakan murid dan sahabat halaj mendekat dan berdiri di hadapannya dan bertanya wahai syekh apa itu sufisme? al-halaj pun menjawab yang engkau lihat sekarang ini adalah makom terendahnya lalu apa yang lebih tinggi daripada ini? tanya ashibli yang tak dapat engkau capai jawab halaj orang-orang pun mulai mendekat dan melempari halaj dengan batu sedangkan ashibli demi menyesuaikan diri melempar segenggam tanah halaj merintih orang-orang pun bertanya engkau tidak merintih saat dilempar dengan batu tetapi kenapa engkau malah merintih kesakitan sewaktu terkena lemparan segenggam tanah karena yang melemparkan dengan batu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sedangkan yang melempari dengan segenggam tanah itu ia mengetahui bahwasannya tidak seharusnya ia melakukan itu itulah yang sangat menyakitkanku kemudian para al-gojo memenggal kedua tangan al-halaj tetapi ia pun malah tertawa mengapa engkau tertawa tanya mereka sungguh mudah memenggal kedua tangan orang yang terbelenggu namun dibutuhkan sikap seorang kesatria untuk memenggal tangan-tangan segenap sifat yang melepaskan mahkota cita-cita dari dahinya jawab halaj ketika al-gojo memotong kakinya ia pun tersenyum dan mengatakan dengan kedua kaki ini aku melakukan perjalanan duniawi dan dengan dua kaki lainnya yang aku punya aku bahkan bisa berjalan di dua alam alam dunia dan alam akhirat jawab halaj jika kalian mampu potonglah kedua kaki itu lalu halaj mengusapkan kedua tangannya yang buntung itu ke wajahnya sehingga wajahnya berlumuran darah mengapa engkau melakukan itu tanya seseorang aku sadar bahwa wajahku telah pucat kalian menyangka bahwa pucatnya wajahku disebabkan oleh ketakutan dan kesakitanku jawab halaj maka aku usapkan darah ke wajahku agar pipiku tampak semerah mawar di mata kalian karena riasan seorang kesatria adalah darah mereka sambung halaj kemudian para al-gojo mencongkel kedua bola matanya cerita pun terdengar di antara kerumunan orang namun ia tetap tenang seraya melakukan gerakan seperti orang yang sedang berwudu apa yang engkau lakukan tanya orang-orang halaj pun menjawab aku sedang berwudu wudu untuk apa saat seseorang hendak mendirikan sholat dua rokaat dalam cinta wudunya belum sempurna bila tidak dilakukan dengan darah seru halaj lalu ketika al-gojo hendak memotong lidahnya halaj mengatakan sabarlah sedikit beri aku waktu untuk mengucapkan sepatah kata ia hadapkan wajahnya ke langit seraya mengatakan ya Allah janganlah engkau usir mereka dari haribaanmu apa yang mereka lakukan terhadapku sungguh karena engkau jangan pula engkau cabut kebahagiaan mereka segala puji bagi Allah karena mereka memotong kedua kakiku saat aku sedang meniti jalanmu dan jika mereka memenggal kepalaku sungguh mereka telah mengangkatku ke tiang gantungan merenungkan keagunganmu sebelum dieksekusi mati ia sholat dan berdoa untuk yang terakhir kalinya berikut petikan doanya Ya Allah mereka adalah hamba yang berhimpun untuk membunuhku karena fanatik kepada agamamu dan hendak mendekatkan diri kepadamu maka ampunilah dan berikanlah rahmat kepada mereka karena jika engkau membuka hati mereka mereka tidak akan melakukan seperti yang sedang mereka lakukan terhadapku dan jika engkau menutup hatiku seperti engkau menutup hati mereka niscaya aku tidak akan diperlakukan seperti ini orang-orang berteriak dengan keras penggal kepalanya penggal kepalanya halaj mengatakan cintanya adalah pengasingannya itulah kata-kata terakhir yang diucapkan sebelum pada akhirnya Al-Ghojo memenggal kepalanya tepat di waktu maghrib bahkan ketika para Al-Ghojo memenggalnya halaj tetap tersenyum tangisan terdengar dari kerumunan orang-orang yang menyaksikan tangis yang datang dari orang-orang yang mencintai Al-Halaj tetapi di sisi lain tawa pun juga terdengar dari kerumunan tawa yang datang dari orang-orang yang anti dengan ajaran sufisme jenazahnya tetap dibiarkan tergeletak hingga pada keesokan harinya orang-orang pun ramai-ramai membakar jenazahnya hingga jasadnya menjadi abu anehnya dari abu jenazahnya terdengar seruan Ana Al-Hak semua orang tercengang melihat ini hingga pada akhirnya mereka membuang abunya di sungai Tigris, Bagdad sebelum dieksekusi alaj mengatakan kepada salah satu muridnya saat mereka membuang abu jasadku ke sungai Tigris Bagdad akan terancam tenggelam karena meluapnya air dari sungai Tigris ketika engkau melihat air sungai naik hamparkan jubahku di sungai kalau tidak Bagdad akan hancur tenggelam muridnya saat melihat air sungai Tigris mulai meluap segera menghamparkan jubah halaj di sungai Tigris air pun seketika surut dan abu halaj pun diam kemudian para muridnya mengumpulkan abu jenazahnya yang mengambang di atas air untuk kemudian menguburkannya menurut orang-orang sufi kematian al-halaj merupakan noda hitam dalam dunia tasawuf namun pemikiran Mansur al-halaj akan tetap terus hidup tak lekang oleh zaman terima kasih sudah menonton video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video kami